Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya hari ini kita akan melakukan review lagi kepada salah satu juran yang kemarin sudah di request dari para senior atau sahabat-sahabat semuanya ya ini yang akan kita review adalah merknya tornado teman-teman tornado dengan tipe yang koro-koro ya koro-koro ini panjangnya 360 cm terima kasih untuk kakak yang sudah terus konsisten mengingatkan kami kepada request beliau kemudian teman-teman yang baru menemukan channel hasil pancing ini teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe kemudian dibunyikan lonceng notifikasinya agar nanti ketika kami ada update atau upload video yang terbaru akan muncul notifikasi atau pemberitahuan di HP teman-teman semuanya langsung aja kita lihat seperti apa tornado koro-koro 360 cm ini tornado koro-koro 360 cm teman-teman jadi sebenarnya kita ada ini ya teman-teman ada boxnya juga cuman karena memang kita mancing biasanya tidak bawa box jadi untuk boxnya tidak perlu saya atau kami review ya kita kita lihatkan seperti ini saja boxnya bagus sekali teman-teman oke untuk tornado koro-koro ini 360 kita dibekali dengan sarung ya teman-teman jadi sarungnya seperti ini bagus sekali warna aja biru dia kainnya tebal ini teman-teman kainnya tebal seperti ini pun tidak akan tembus ya ya tembus jahitannya rapi di salah satu sisi jadi dijahit di bagian atasnya kita sebut atas karena tulisannya menghadap ke sini ini atasnya dia dijahit rapi sampai dengan bagian bawah bagian sini kemudian ada informasi seperti ini teman-teman tur menadu koro-koro 360 nah disamping koro-koro ini teman-teman kayaknya ada gambar bunga ini ya ada gambar bunga koro-koro sendiri itu saya belum sempat cari artinya apa ya mungkin teman-teman bisa cari translate artinya apa itu koro-koro untuk sebaliknya di sarungnya tidak ada informasi lain informasinya hanya ada di salah satu sisi kemudian disini ada pintu tempat keluar curahnya nah seperti ini teman-teman oh bagus sekali ternyata oke kebalik-balik nah ini tulisannya seperti ini nanti koro-koro nya kita putar lagi seperti ini kita review pelan-pelan ya di sebelah handle nya teman-teman di sebelah handle kita seperti ini ini warnanya ya warnanya hijau hijau muda atau hijau mengarah ke biru ini dia mengarah ke biru kemudian ada merknya disini Tornado Tornado kemudian pigrelnya warnanya biru disini tulisan powerful nah untuk tulisannya ini teman-teman adalah stiker ya ini ini stiker atau chat sih oke oh ternyata bukan stiker teman-teman maaf ya ini ternyata chat jadi ujungnya mau saya ambil seperti ini ternyata nggak bisa nah ini chat atau dipres ya rapi sekali kemudian naik ini barcode atau kosi berkotoku kita aplikan saja kita naik ke ring ringnya ini ada ring silver kemudian ring tipis lagi hitam kalau yang ini silvernya silver glossy ya awalnya kemudian hitam kemudian ada silver lagi ini silvernya di tengah-tengah kemudian hitam silver yang glossy lagi naik disini warna dasar silver kemudian 360 360 ini panjangnya teman-teman kemudian high quality carbon jadi bahannya disini kita diinformasikan dari carbon untuk Tornado Pro Pro ini kemudian ada cincin lagi berbeda dengan yang awal tadi cincin disini silver dulu glossy kemudian hitam hitam kemudian glossy lagi silver ini bagus sekali menurut saya teman-teman untuk handle sampai dengan bagian sini ini kemudian kita naik lagi disini ada tulisan asing atau bahasa jinai kurang tahu artinya dengan warna backgroundnya sama dengan handle tadi jadi dia hijau tapi juga semi biru kalau di gambar mungkin akan kelihatan biru ya tapi kalau langsung ini hijau ke biru saya kurang tahu itu warna apa kemudian naik disini ada silver lagi kemudian hitam glossy teman-teman hitam glossy dan disini ada informasi kita balik lagi nah ini Hai nah ini koro Hai koro atau tipe Nya disini ada bunga ada bunga koroh koroh hanya timbul yang di teman-teman kalau kita pegangnya ia ke mata Hai di sini ada silver biu telem silver biur kemudian balik lagi aku biar keajah tulisannya ya ini High I create perfect style Oh ini I create perfect style Jadi dia memang didesain Atau dengan style yang Sempurna atau yang bagus sekali Di style yang Great tinggi Kemudian naik ada silver lagi Kemudian hitam Dan disini tutup atas Untuk overall Untuk semukanya Desainnya Turinga Dukuro Luar biasa Setelah kita lihat Untuk rose bawahnya Sekarang kita Timbang Berapa beratnya Oke teman-teman Beratnya seperti ini 91,5 gram Atau 92 gram Nah seperti ini 92 gram Sangat ringan Kalau menurut saya Masih ringan Kemudian kita ukur Untuk Diameter Bawahnya ini Diameter bawah disini Ada diameter handle Nah untuk handle nya Teman-teman Bagian sini Dan bagian ujung sini Berbeda ya Kalau bagian ujung sini Paling ukurannya Sebesar kelingking kita Tapi untuk yang sini Nah dia lebih ke Hampir Satu jempol Kalau segini Masih gedean yang Handle nya Jadi satu Hampir satu jempol saya Jadi berbeda sekali Ujung dengan Pangkalnya Nah kita ukur Untuk pangkalnya Oke seperti ini Untuk pangkal Dia ada di 1,8 cm Eh sorry 7 1,7 cm Atau 17 mm Ini teman-teman 17 mm Kemudian Setelah kita Lihat Apa itu teman-teman Angle nya ya Sekarang kita ukur Panjang tertutupnya Panjang tertutup Ternado kuru-kuru 10 20 30 40 50 60 Dan 71 Nah dia diangka 71 71 71 Cukup Panjang ya Tapi bukan Termasuk Oras panjang Jadi dia Kalau menurut saya Cukup panjang Walaupun Oras panjang Biasanya dia ada Di 90 Kadang sampai 100 cm Tapi ini 71 cm Jadi silahkan Untuk diklasifikasikan Segeri Pernado kuru-kuru Ini termasuk Yang seperti Apa Yang Karena memang Tidak ada Standarnya Dia harus panjang Itu ukuran Berapa Sampai Berapa Saya sendiri Kurang belum Belum Belajar Kemudian setelah Kita ukur Panjang tertutupnya Sekarang kita Lihat Tutup Atas Nah Tutup Atasnya Seperti ini Tutup Atas ini Kalau menurut saya Cukup Pencang Jadi kita Tarik Seperti ini Ya Tidak Mau lepas Jadi Kalau dibawa Kemana-mana Masuk Saya ke dalam Tas Nanti kita Tidak Tidak Khuatir Tutup Ini Akan Lepas Nah Seperti ini Teman-teman Tapi untuk Menariknya keluar Itu Tidak perlu Tenaga yang Banyak Kita cabut Aja Tutup Atas Terbuat Terbuat Plastik Terbuat Plastik Kemudian Dilapisi Dengan Chrome Ada beberapa Tutup Atas Yang Dilapisi Chrome Hanya Yang Terlihat Di Luar Jadi Ini Sampai Kesini Kemudian Disini Adalah Warna Aslinya Atau Hitam Biasanya Tapi Untuk Korok Ini Enggak Semuanya Dilapisi Chrome Dalamnya Aja Yang Enggak Itu Sepertinya Ya Betul Jadi Dalamnya Sini Dia Tidak Dilapisi Di Semua Sisi Luarnya Atau Yang Kelihatan Mata Dia Dilapisi Chrome Bahkan Di Sebelah Sini Atau Atas Ini Bagus Sekali Teman Teman Variasi Yang Oke Menurut Saya Ada Angka 1 Tapi Angka 1 Disini Saya Kurang Tahu Sepertinya Apa Setelah Kita Lihat Tutup Atas Sekarang Kita Tutup Bawah Kita Lihat Tutup Bawah Ini Juga Dari Plastik Plastik Ya Enggak Bukan Yang Dari Logam Untuk Desainnya Bagus Sekali Saya Baru Pertama Kali Lihat Juga Jadi Di Dalam Ini Ada Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Menafsirkannya Jadi Seperti Ini Untuk Bawah Kemudian Sampingnya Walaupun Terbawa Dari Plastik Semuanya Di Chrome Juga Di Chrome Teman Teman Kemudian Ada Centelan Atau Gantungan Kemudian Dipangkal Gantungannya Atau Lubangnya Bisa Kita Gunakan Untuk Membuang Air Yang Masuk Kedalam Juran Atau Kedalam Teke Pernah Jukur Ini Ketika Kita Mancing Nyoboh Atau Di Kolah Selanjutnya Setelah Kita Lihat Tutup Atas Tutup Bawah Kita Hitung Jumlah Rose Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Rose Ini Teman Teman Jadi Untuk Ternu Kuro Kuro 360 Zentimeter Ini Jumlah Rose Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Tujuh Atau Tips Ujung Bukan Tips Tips Ada Tujuh Rose Terima kasih Teman-teman Sudah Menyaksikan Tujuh Ini Sampai Selesai Terima kasih Sudah Terus Men-support Channel Kancil Mancing Ini Dan Assalamualaikum Wabarakatuh Riduk Tujuh Tung Terima kasih.